Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya soli-soli Semoga selalu luka dan sehat Bertemu lagi dengan Gurena Dalam pembelajaran tahsin Baik Sebelum memulai belajar Marilah kita berguna terlebih dahulu ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbitu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya Warasula Rabbizidni ilma Warazukni fahmah Wa amalan mutakobbala Amin Sebelum memulai pembelajaran Teman-teman masih ingat Tepuk nama-nama surat Pekan lalu Baik Sekarang kita lanjutkan ya Satu al-fatihah pembukaan Dua al-bakoros Sapi batina Tiga ali imron Keluarga imron Empat anisa wanita Lima al-maida hidangan Enam al-an'am binatang ternak Tujuh al-a'roh Tempat tertinggi Delapan al-anfal rampasan perang Oke Delapan dulu ya Baik teman-teman Hari ini kita akan belajar materi makhruj Disimak ya Rahmanirrohim Baik teman-teman Hari ini kita akan membahas Materi makhruj al-khoyshum Yang secara bahasa artinya Tempat keluarnya huruf dari rongga hidung Makhruj al-khoyshum ini adalah Pembahasan terakhir dari materi makhrujul huruf Kita review dulu ya Materi makhruj yang sudah kita pelajari dari pekan pertama Yang pertama makhruj al-khalki Yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan Kemudian makhruj jawuf Huruf yang keluar dari mulut Dan yang ketiga makhruj lisan Huruf yang tempat keluarnya dari lidah Keempat makhruj syafatain Yang dibahas pekan lalu ya Huruf yang keluar dari dua bibir Dan yang terakhir Yang akan dibahas hari ini Yaitu makhruj al-khoyshum Huruf yang keluar dari rongga hidung Huruf yang keluar dari rongga hidung itu Huruf apa saja ya Nah disini Huruf yang keluar dari rongga hidung Yaitu Termasuk huruf gunah Atau huruf yang harus dibaca dengung Apa saja huruf gunah itu Atau huruf dengung itu Ada dua huruf Yaitu huruf Mim Dan huruf nun Huruf mim dan huruf nun Selain dua huruf ini Tidak boleh ada yang keluar dari huruf hidung Karena semua sudah mempunyai tempat keluar huruf masing-masing Yang keluar dari rongga hidung Hanya huruf mim dan nun Makhruj al-khoyshum Bukan makhruj asli mim dan nun Karena makhruj asli mim dan nun Seperti gambar berikut ini Pertama Mim Mim Huruf mim keluar dari dua bibir Atau syafatain ya Ma Ma Huruf mim keluar ketika kita menempelkan dua bibir kita Ma Ikuti ya Ma Mi Mu Bam Ma Mi Mu Bam Ya Itu huruf asli Makhruj mim Makhruj asli huruf mim Kemudian yang kedua Makhruj huruf nun Seperti gambar berikut ini Ujung lidah ketemu gusi gigi seri atas Nun Na Ikuti Na Ni Nu Ban Na Ni Nu Ban Ya Ujung lidah ketemu gusi gigi seri atas Kenapa mim dan nun disebut makhruj syafatainya Khoishum Padahal Mim dan nun punya makhruj sendiri Ini jawabannya Kenapa mim dan nun termasuk makhruj hoishum Karena tidak akan sempurna makhruj mim dan nun Jika tidak ada suara yang mengalir dari rongga hidung Contoh deh Diucapkan huruf ma Ma Sambil ditekan hidungnya Ma Ma Ya Berubah ya Ma Mi Mu Bab Ya Karena ada suara yang tidak keluar dari rongga hidung Ma Mi Mu Bam Na Ni Nu Ban Jadi Huruf Nun dan mim Selain mempunyai makhruj asli Ini termasuk juga makhruj hoishum Karena Tidak akan sempurna Makhruj mim dan nun Jika tidak ada suara yang mengalir dari rongga hidung Contoh bacaan makhruj hoishum Yang pertama Summa Summa Iza Shaa A'an Sharo Disini ada dua makhruj hoishum Yaitu Mim Tasjid Dan Nun Ketika Hukum bacaannya Ikhfa Summa Dibaca dengung Atau guna Summa Coba teman-teman Sambil Ditekan Hidungnya Sambil Ditekan hidungnya Hilang Summa Subma Subma Nah Itu kita tidak bisa mengucapkan Huruf mimnya dengan sempurna Karena ketika kita menekan hidung Otomatis Suara Suaranya akan tertahan Tidak sempurna Karena tetap terhalang Karena tetap terhalang ketika kita tekan hidungnya Karena Makhruj hoishum itu Paling tinggi ketika Mim dan Nunnya Bertasjid Ketika summa Itu tidak akan keluar Kalau kita tekan hidungnya Subma Subma Cuma ketika sukun Asyaroh Masih keluar hurufnya Masih keluar suaranya Namun Tandanya itu keluar dari rongga hidung Hidung kita bergetar ketika ditekannya Asyaroh Asyaroh Summa Kemudian contoh yang kedua Ada dua Nun Tashdid Dibaca Fijannatin Na'im Fijannatin Na'im Nah teman-teman Karena sekarang sudah tahu Makhruj hoishum itu adalah Nun dan Mim Teman-teman ketika Bertemu huruf Mim dan Nun Yang bertasjid Ini dibacanya dengung ya Dibacanya harus gunah Gunah itu dua harokat Ditahan dulu Fijannatin Na'im Bukan Fijannatin Na'im Itu kurang lama gunahnya Nah itulah materi pembelajaran kita hari ini Dentang makhrujul huruf hoishum Baik teman-teman Tetap belajar ya di rumah Kita tutup pembelajaran kali ini Dengan pembacaan Afratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atuhu ilaih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih